Anis, lega, Allah sedang melindungi saya, isu penjegalan Mulyono hingga tak maju pilkada. Anis Baswedan mengaku dirinya merasa lega seusai melewati persimpangan jalan terutama di pilkada 2024. Dengan batalnya maju di pilkada, Anis mengatakan bahwa itu merupakan takdir Tuhan. Terlebih dengan batalnya berkontestasi di pilkada, mantan gubernur DKI Jakarta itu merasa sedang dilindungi oleh Tuhan. Sejujurnya ada selalu rasa lega setiap kali melewati persimpangan jalan, tuturnya. Ketika amanat itu diberikan, artinya Allah SWT meyakini bahwa ini yang terbaik. Dan ketika amanat itu tidak diberikan, saya yakin Allah SWT sedang melindungi kepada kita. Jadi, itu juga yang saya jalani selama ini, jelasnya. Keputusan MK di berbagai kota ini juga menunjukkan bahwa tidak benar. Bila rakyat Indonesia disebut sudah apatis, sudah tidak peduli pada kondisi demokrasi, Sama sekali tidak. Harapan itu menyala, harapan itu menyala terang, dan insya Allah makin terang. Dan terangnya harapan ini harus terus kita jaga, kita besarkan sama-sama. Nah, hal lain yang ingin saya sampaikan, bahwa takdir Allah, Tuhan Maha Kuasa, Sudah tertulis bahwa saya tidak mengikuti konstatasi kali ini. Dan sejujurnya, ada selalu rasa lega setiap kali melewati sebuah persimpangan jalan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.